Tiga leluhur dinasti bingsin mengungkapkan ekspresi marah. Skyfin Arogan ini sebenarnya berani menjebak mereka bertiga dalam pertarungan satu lawan tiga. Ini menyebabkan niat membunuh di hati mereka melambung ke awan. Mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan kekejaman. Bunuh? Mereka harus membunuhnya secepat mungkin, lalu membunuh yang lain. Aspek murka dewa laut. Aspek murka dewa laut. Aspek murka dewa laut. Tanpa ragu, mereka bertiga melepaskan serangan aspek yang kuat. Tiga serangan aspek identik dibebankan ke arah Wang Sian. Bos iblis, jika kamu tidak bisa tahan, beri aku teriakan. Di luar, aku akan membantumu membunuh, hehehe. Pria tua bungkuk itu mengalihkan pandangannya ke arah Wang Sian. Matanya yang sedikit memerah menatap kota yang megah dan megah di depan. Aku akan mewarnai darah danau ini menjadi merah. Sepuluh ribu nuansa pemusnahan. Pria tua bungkuk itu meraung. Satu persatu, bayangan iblis menerkam ke arah tembok kota. Hentikan dia, Raja Bingsin berteriak ketakutan ketika dia melihat seorang ahli di level 8 dari alam tembus pandang menyerbu. Membunuh, kelompok ahli void tier 7,6 dan 5 yang mendalam melihat ke arah iblis, mengertakkan gigi saat mereka menyerang. Menghadapi ahli void tingkat 8 yang mendalam, bagi mereka, ini hanyalah mencari kematian. Namun, saat ini, mereka tidak punya pilihan lain. Saya harap nenek moyang dan yang lainnya membunuh iblis langit itu secepat mungkin, jika tidak. Semua orang menatap bayangan iblis, wajah mereka dipenuhi dengan tekat. Hanya dengan sekelompok semut sepertimu. Puluhan ribu bayangan setan melirik ribuan ahli alam kekosongan berwawasan yang menyerang mereka dengan jijik di mata mereka. Kemudian, mereka mengulurkan tangan dengan cakar yang ganas. Ah 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 ah. Dalam sekejap, tangisan yang menyedihkan terdengar. Jie jie jie, suara seram dan menakutkan keluar dari mulut lelaki tua bungkup itu. Hanya 5 ribu bayangan iblis yang benar-benar diblokir. Separuh bayangan iblis lainnya menyerbu langsung ke tembok kota. Bayangan iblis berdarah melambaikan cakar iblis mereka, menyerang tanpa pandang bulu. Jika mereka bertemu seseorang, mereka akan langsung menagih. Teriakan yang mengental darah langsung bergema di seluruh tembok kota-kota kekaisaran jantung es. Ledakan bayangan iblis, tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang. Boom-boom-boom, yang membuat semua orang ngeri, puluhan ribu setan itu tiba-tiba meledak. Kekuatan kegelapan korosif yang menakutkan menyebar ke segala arah. Ah, 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 namun tangisan menyedihkan lainnya terdengar. Luar biasa, ayo, ambil langkah lain dariku, Gritsun of Darkness. Semua iblis menghilang. Di depan tembok kota, lelaki tua bungkup itu mengangkat kedua tangannya, dan matahari kegelapan yang besar perlahan muncul di atas kepalanya. Itu adalah matahari yang seperti matahari. Berbeda dengan matahari, seluruh matahari dipenuhi dengan energi gelap yang dahsyat. Seluruh matahari gelap melayang setinggi 10.000 meter di langit, dengan diameter 5 hingga 6 kilometer. Nikmati kegelapan, pria tua bungkup itu dengan bersemangat berlari langsung ke kota kekaisaran yang berjiwa es. Ya Tuhan, mereka, mereka terlalu menakutkan. Apa yang bisa kita gunakan untuk bertahan melawan mereka? Pada saat ini, di tembok kota dan di dalam tembok kota, wajah semua orang dipenuhi teror saat mereka menatap matahari besar yang menakutkan. The Great Dark Sun seperti meteorit saat turun menuju wilayah dalam kota kekaisaran Bingsin. Jing Huan, cepat dan kabur ke Sekte Tunggal. Raja Bingsin menatap Bing Jing Huan di samping sambil berteriak dengan cemas. Ayah, ayo-ayo pergi bersama. Wajah Bing Jing Huan dipenuhi ketakutan saat dia berseru. Bagaimana saya bisa pergi? Ini adalah akar dari kerajaan hati es kita. Saya raja di sini, saya tidak bisa pergi. Ice Heart King menggertakkan giginya saat dia menatap Great Dark Sun yang sedang menerjang. Beberapa ahli bela diri kekosongan tingkat 7 mencoba untuk melawan, tetapi mereka langsung dilebur oleh Great Dark Sun. Memukul batu dengan telur. Dengan kekuatan mereka, mereka hanya memukul batu dengan sebutir telur. Ledakan, Great Dark Sun turun, dan tembok kota seperti kertas, langsung hancur. Weng, saat ia turun, matahari gelap yang besar langsung meledak. Area radiasi Great Dark Sun telah mencapai radius puluhan kilometer. Saat ini, radius puluhan kilometer jatuh ke dalam kegelapan. Ah, energi gelap yang menakutkan membuat jutaan orang menjerit kesakitan. Satu gerakan telah menyebabkan sungai darah mengalir, dan satu gerakan telah menghancurkan seperlima dari seluruh kota kekaisaran jantung es. Satu gerakan hanya memungkinkan beberapa seniman bela diri kekosongan peringkat 7 dan peringkat 6 untuk melarikan diri dari jangkauan serangan Great Dark Sun. Kepanikan dan kematian langsung menutupi seluruh kota kekaisaran jantung es. Keberadaan seperti apa yang diprovokasi oleh kerajaan hati es kita? Iblis langit pernah menghancurkan jutaan nyawa di kota iblis kuno. Hari ini, apakah dia akan menghancurkan puluhan juta nyawa di kota kekaisaran kita yang dingin? Di belakang kota-kota utama, puluhan juta orang menyaksikan serangan yang menghancurkan dunia ini saat tubuh mereka bergetar. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa mereka tidak berbeda dengan semut. Keke, gerakan ini terasa sangat enak. Semua orang di kota kekaisaran Icehat, berlutut. Kalau tidak, kami tidak keberatan menghancurkan kota. Aura jahat lelaki tua bungkuk itu menyebar ke segala arah. Ular iblis di sekitarnya tidak berguna. Matahari gelap selebar 10 meter berdiri di belakang mereka. Dia memerintahkan puluhan juta orang di Icehat Imperial City. Ini, mendengar kata-kata lelaki tua bungkuk itu, semua orang tampak sangat malu. Mereka melihat tempat di langit yang tertutup kegelapan. Di sana, pertempuran yang mengerikan dan dampaknya membentuk awan jamur besar di langit. Tiga leluhur dinasti bingsin masih ada di dalam, tetapi mereka belum keluar. Lusinan ahli dari dinasti bingsin yang bersembunyi dari Great Dark Sun di dekat tembok kota memandangi lelaki tua bungkuk itu dengan ketakutan. Keke, aku suka keraguanmu. Pria tua bungkuk itu melihat semua orang berdiri di sana dengan bingung. Dia tidak ragu sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan serangan mengerikan ke arah kota kekaisaran. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dalam hal sarana, bahkan wangsian tidak bisa dibandingkan dengan lelaki tua bungkuk itu. Ah, ayo berlutut, ayo berlutut. Jangan bunuh kami, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Tidak, serangan demi serangan, setidaknya ratusan ribu orang tewas di tangan lelaki tua bungkuk itu. Cara kejamnya membuat takut semua orang. Di seluruh kota kekaisaran, puluhan juta orang berlutut di tanah. Beberapa berdoa dengan keras sementara yang lain menangis. Di samping, tiga seniman bela diri kekosongan berwawasan dan kelompok seniman bela diri kekosongan tingkat 6 berdiri di samping Raja Bingsin Gemetar. Raja, haruskah kita juga berlutut? Seorang seniman bela diri kosong berwawasan level 6 bertanya dengan ketakutan. Apakah menurutmu iblis langit akan membiarkan kita pergi jika kita berlutut? Raja Bingsin berkata dengan sedikit gemetar. Wajahnya penuh penyesalan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Saint Prince of Light, yang terlihat baik hati, akan menjadi sky demon yang sangat kejam? Dia menyapu pandangannya ke sekelilingnya. Darah segar berkumpul dan mengalir ke danau es di depannya. Apalagi di depannya, air sungai sudah diwarnai merah oleh jutaan darah segar. Air sungai memantul ke langit dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Itu seperti akhir dunia. Dengan karakter iblis langit, apakah dia akan melepaskan kita jika dia berlutut? Kata-kata Raja Hati Es menyebabkan pandangan putus asa muncul di mata para ahli alam hampa tipe 7 dan tipe 6. Mereka melihat ke tengah awan jamur yang menutupi area seluas lebih dari 10 km. Energi melonjak, tetapi masih belum ada pemenang. Sudah hampir 10 menit, mereka bertiga telah mengepung setan langit, tapi mereka tetap tidak bisa menjatuhkannya. Lalu, mengapa kita memprovokasi dia sejak awal? Seorang ahli alam hampa berwawasan peringkat 7 mengertakkan gigi dan menggeram lemah. Jika kita tahu bahwa Pendeta Wang adalah setan langit, apakah kita akan memprovokasi dia? Raja Bingsin menoleh untuk melihat lelaki tua di sampingnya tanpa ekspresi dan berkata dengan tenang, kesalahannya adalah kita tidak boleh menghianati orang lain demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Saat dia berbicara, senyum pahit dan keputus asaan muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia mengerti dengan sangat jelas bahwa jika mereka tidak tahu berterima kasih, dinasti Bingsin tidak akan hancur. Kek, sudah agak terlambat untuk mengerti sekarang. Pria tua bungkuk itu menoleh, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Sosoknya bergerak, dan tangan iblis di belakangnya menyelimuti kelompok raja-kerajaan Bingsin. Saya tidak puas. Mengapa Anda melakukan kesalahan? Mari kita yang disalahkan. Seorang ahli di peringkat ke-6 dari tahap bela diri kekosongan berteriak dengan wajah penuh kengganan. Namun, menghadapi serangan kekuatan penuh dari lelaki tua bungkuk itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan, pada saat ini, raja hati es dan beberapa ahli di peringkat ke-7 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam telah menyerah untuk melawan. Pupupu, suara robekan bisa terdengar, dan itu sangat jelas di seluruh kota yang sunyi. Semua orang yang berlutut di tanah mendonga dan melihat raja mereka dan tubuh kaisar mereka dicabik-cabik secara brutal. Kekaisaran hati es telah selesai. Yang lain tidak perlu khawatir. Tidak peduli betapa kejamnya bos iblis dan saya, tidak mungkin bagi kami untuk menghancurkan puluhan juta nyawa. Namun, keluarga kerajaan Ice Heart Empire harus mati. KK. Saat lelaki tua bungkuk itu berbicara, dia melambaikan tangannya, dan bola darah yang berdenyut langsung terbang di depannya. Melalui bola darah, dia bisa merasakan setiap anggota keluarga kerajaan Ice Heart Empire. TSK-TSK, masih ada beberapa yang belum mati. Sosoknya melintas, dan dia langsung muncul di langit di atas reruntuhan di dalam kota. Dia melambaikan tangannya. Gemuruh, sekelompok sosok muncul di garis pandangnya. Lebih dari 20 pemuda diselimuti formasi, menghindari serangan dari Great Dark Sun. 10 dari pemuda itu memiliki wajah pucat ketika mereka memandangi lelaki tua bungkuk itu dengan putus asa. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Melihat lelaki tua bungkuk itu menatap mereka dengan senyum di wajahnya, mereka berteriak ketakutan. Senior, 10 atau lebih pemuda lainnya dengan pakaian emas memandang lelaki tua itu dengan hormat di mata mereka. Mereka segera membungkukkan tangan, dan seorang pemuda di tengah berbicara. Berlututlah dan beri tahu aku. Aku akan memberimu 2 detik. Pria tua itu melirik mereka dengan mengejek dan berkata dengan lemah. 10 atau lebih pemuda dengan pakaian emas sedikit terkejut, dan sedikit ketidaksenangan muncul di mata pemuda yang memimpin. Senior, aku. Dia menangkupkan tangannya sekali lagi. KK, kalian semua semut. Pria tua bungkuk itu melambaikan tangannya, dan energi menakutkan langsung menyerang ke bawah. Tidak, Senior, kami adalah Kaisar Selatan. KK, sekelompok pemuda buru-buru berteriak dengan wajah penuh ketakutan, tetapi sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, energi gelap langsung turun, langsung membunuh mereka. Kaisar Selatan, F. Cek. Pria tua bungkuk itu bergumam saat api gelap di matanya melintas. KK, lanjutkan. Setelah aku membunuh kalian semua, aku akan membunuh ketiga makhluk tua itu. Orang tua bungkuk itu bergerak. Dalam waktu kurang dari sedetik, seluruh kota dipenuhi jeritan tak berujung. Semua orang berlutut di tanah, menggigil saat mendengarkan teriakan di sekitar mereka. Bos iblis, biarkan aku membantumu. Bunuh tiga hal lama terakhir. Aku sudah membunuh anggota keluarga kerajaan Icehet dinasti yang lain. Bagaimana, Bos iblis? S. Penampilanku tidak buruk, kan? Pria tua bungkuk itu berteriak saat ki iblis di tubuhnya perlahan naik. Dalam dua detik singkat, seluruh tubuhnya berubah menjadi iblis gelap selebar seribu meter. Sosoknya langsung dibebankan ke awan jamur yang sangat besar. Pada saat ini, tiga patriark dari dinasti hati S. S. di dalam awan jamur mendengar suaranya, dan tubuh mereka bergetar hebat. Kamu-kamu benar-benar memusnahkan kami semua dari klan S. Ketika ketiga patriark mendengar berita ini, mereka sangat terkejut. Klan S. Seluruh klan S. Demi seluruh klan mereka, semua anggota klan mereka telah bekerja keras selama puluhan ribu tahun untuk mendirikan dinasti hati S saat ini. Namun, semuanya telah dimusnahkan. Ledakan. Saat hati mereka terbakar amarah dan mereka tidak berani menerimanya, bayangan iblis yang menakutkan langsung menyerang mereka. Uh, pria tua berambut panjang itu diserang oleh bayangan hitam dan langsung memuntahkan setegup darah. Kami-kami bukan tandingan mereka. Ais Faseles berteriak dengan wajah penuh teror. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah membunuh iblis langit dengan bertarung tiga lawan satu. Namun, ketika mereka mulai berkelahi, mereka akhirnya mengerti apa itu ketakutan. Setan langit telah berubah menjadi makhluk gelap yang menakutkan. Saat serangan destruktif mereka mendarat di lawan, lawan langsung berubah menjadi makhluk ringan. Namun, dengan penyembuhan, semua luka di tubuh mereka sembuh dan mereka berubah menjadi makhluk gelap untuk bertarung dengan mereka. Ini benar-benar curang. Dalam sepuluh menit pertempuran, pihak lain tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, masing-masing dari mereka terluka. Sekarang, sesepuh bungkuk lainnya yang jauh lebih kuat dari mereka telah datang. Fawu, kami akan menahan mereka. Anda segera pergi ke satu-satunya kultus dan melestarikan akar dari dinasti Icehat. Di masa depan, kita harus membalas dendam. Kita harus membunuh mereka, keluarga mereka, dan mereka semua. Mata lelaki tua berjanggut putih itu memerah saat dia berteriak pada Bing Fawu. Kaka, aku akan menyerahkannya padamu. Kami akan menahannya untukmu. Wajah lelaki tua berambut panjang itu dipenuhi keputusasaan. Bunuh? Bunuh mereka. Dua patriark dari dinasti Bing Xin menyerang Wang Xian dan lelaki tua bungkuk itu dengan sekuat tenaga. Apakah kamu putus asa? Pria tua bungkuk itu menunjukkan ekspresi jijik. Kalau begitu pergilah ke neraka. Bagaimana rasanya memprovokasi bos iblis kita? TSK-TSK. Dia meraung dengan suara menyayat hati. Sosok iblis yang melilit tubuhnya membuka taringnya yang menakutkan dan menerjang lelaki tua berambut panjang itu. Seperti iblis, ia melahap manusia. Jangan khawatir. Kalian semua akan mati. Itu hanya masalah waktu. Wang Xian menyaksikan saat tetua berjanggut putih menyerang Bing Fawu dengan sekuat tenaga untuk membiarkannya melarikan diri. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Jika saya tidak membalas dendam, saya, Bing Fawu, tidak akan menjadi manusia. Aku akan membalas budi dengan lautan darah. Bing Fawu meraung dengan mata merah. Saat dia berbicara, dia melarikan diri ke kejauhan sambil gemetar. He he, Wang Xian tersenyum menghina. Cakar naganya menghancurkan tetua berjanggut putih secara langsung. Tidak akan ada lagi dinasti hati es di dunia ini. Dia menatap ais Fawu yang mencoba yang terbaik untuk melarikan diri puluhan kilometer jauhnya dan meraung dengan dingin. Suaranya menyebar ke seluruh dunia. Tidak akan ada lagi dinasti Icehet di dunia ini. Di Icehet Imperial City, semua orang melihat dua bayangan hitam di langit. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dinasti Icehet, yang telah berdiri selama 10 ribu tahun, telah jatuh begitu saja. Itu telah jatuh di tangan seorang pemuda. Itu semua karena seorang wanita. Semua orang di Kekaisaran Bingsin linglung. Bau darah meresap ke seluruh kota dan mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah. Danau Bingsin seperti darah dan langit seperti darah. Kumpulkan semua sumber daya di kota Kekaisaran Bingsin dan pergi. Wang Xian kembali ke wujud manusianya. Untuk menyeimbangkan cahaya dan kegelapan, tubuhnya memancarkan aura cahaya yang redup. Penampilannya yang suci membuatnya tampak seperti orang suci yang bukan berasal dari dunia fana. Bahkan pandangan sekilas padanya akan membuat seseorang merasa sangat nyaman. Namun, orang seperti inilah yang baru saja menghancurkan seluruh kekuatan kelas satu dan kerajaan yang kuat. Itu bos iblis. Pria tua bungkuk itu melihat penampilan Wang Xian dan merasa sedikit tidak nyaman. Dia segera menganggup dan terbang menuju istana Kerajaan Kekaisaran Bingsin. Wang Xian melambaikan tangannya dan semua mayat di tanah disimpan ke dalam cincin intersepatialnya. Mustahil baginya untuk tidak menginginkan sumber daya dari pasukan kelas satu setelah menghancurkannya. Dia bahkan bisa meningkatkan kekuatan seluruh istana naga dengan mengandalkan sumber daya ini. Setengah jam kemudian, Wang Xian dan lelaki tua bungkuk itu meninggalkan istana Kerajaan Bingsin. Pada saat ini, orang-orang lainnya di istana Kerajaan Bingsin berani berdiri. Mereka memandangi dua sosok yang menghilang dengan ketakutan di wajah mereka. Namun, pada saat itu, berita kehancuran Kekaisaran Hati S segera menyebar ke seluruh wilayah yang luas. Terutama di reruntuhan Kerajaan Ilahi, semua orang gempar. Ini Skyfin menghancurkan faksi kelas satu. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bahkan jika seorang Skyfin membunuh sesepuh tertinggi dari sekte tunggal dan menghancurkan Kekaisaran Hati S, itu masih mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari Iblis Langit, Kekaisaran Bingsin abadi bukanlah Iblis Langit. Kekaisaran Bingsin kehilangan fondasi 10 ribu tahunnya karena seorang wanita. Sungguh ironis. Mereka mungkin mengira bahwa pendeta Wang mudah diganggu. Pada akhirnya, mereka tidak menyangka dia adalah Iblis Langit. TSK-TSK, dia membawa ini sendiri. Di seluruh reruntuhan Kerajaan Dewa, semua orang mendiskusikan masalah Wang Sian yang menghancurkan Kerajaan Bingsin. Adapun faksi yang kuat, mereka berpikir lebih. Kekuatan Kekaisaran Bingsin tidak dianggap lemah di antara faksi kelas satu. Meski begitu, itu masih dihancurkan. Bahkan kota Kekaisaran dihancurkan. Orang bisa membayangkan kekuatan Iblis Langit. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan Iblis Langit saja sebanding dengan faksi kelas satu. Jika Skyfin bisa bertahan, itu akan benar-benar mengejutkan seluruh wilayah yang luas. Semua orang berpikir sendiri. Skyfin telah menghancurkan Kekaisaran Icehat, menghancurkan basis sekte satu-satunya di reruntuhan Kerajaan Ilahi, dan membunuh tetua agung dan sekelompok murid inti dan tetua. Ini adalah provokasi besar bagi sekte Solewe. Kali ini, bahkan pemimpin tertinggi sekte Solewe dan leluhur sekte Solewe akan mengambil tindakan. Sulit untuk mengatakan apakah Skyfin akan mampu bertahan dari ini. Sudah lebih dari 10 ribu tahun. Tidak ada yang berani memprovokasi sekte solitair kita, kan? Pada saat itu, di puncak solitair pegunungan solitair yang luas, seorang sesepuh sedang duduk di aula dengan wajah tanpa ekspresi. Pegunungan solitair terbentuk dari total 108 gunung hijau yang tingginya 10 ribu meter. Setiap puncak gunung megah dan megah. Secara khusus, puncak gunung tertinggi di tengahnya seperti raksasa di antara langit dan bumi, memandang ke bawah keseluruh daratan. Di aula besar puncak gunung tertinggi, lebih dari 100 orang berdiri di aula. Saat ini, suasana di aula agak husyuk. Suara lelaki tua yang duduk di atas, yang tidak memiliki sedikitpun emosi, menyebabkan hati semua orang bergetar. Sudah 11.231 tahun sejak seseorang berani memprovokasi kita seperti ini. Di bawah, seorang lelaki tua dengan kepala penuh rambut putih berkata dengan lemah. 11.231 tahun yang lalu, apa hasil dari memprovokasi kita? Saat itu, kami bahkan tidak ada. Namun, aku sangat ingin tahu hasil dari faksi itu. Pria tua di bagian paling atas perlahan bertanya. Jika saya ingat dengan benar, mereka melibatkan sembilan klan. Apapun yang berhubungan dengan mereka semua harus dimusnahkan. Penatua berambut putih di bawah berkata perlahan. Kemudian kita akan mengikuti tindakan nenek moyang kita. Kita tidak bisa kehilangan muka nenek moyang kita. Penatua di atas berkata perlahan. Master sekte tertinggi, kami telah memperoleh semua informasi tentang pendeta Raja Iblis Surgawi. Dia berasal dari wilayah laut yang mengalir, dan faksi terbesar saat ini di wilayah laut yang mengalir memiliki hubungan yang baik dengannya. Pemuda paling luar biasa di klan He sekarang memiliki hubungan yang sangat baik dengannya, dan Bing Jian Er. Seorang pria parubaya di sampingnya menonjol dan berkata dengan cemberut. Umumkan kepada dunia bahwa dalam tujuh hari, Ao Tian dan Bing Jian Er akan mengadakan pernikahan dan mengundang semua kekuatan untuk datang. Jika Sky Demon itu muncul, bunuh dia di tempat. Jika dia tidak muncul, bunuh He Yuan dari klan He. Setelah itu, saya secara pribadi akan menuju ke wilayah laut yang mengalir dan memberi penghormatan kepada murid-murid kepala sekolah tertinggi kita dengan miliaran nyawa. Penatua di depan secara alami adalah pemimpin sekte tertinggi dari sekte tersebut. Dia mengumumkan kepada semua orang dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah mendengar pengumuman pemimpin sekte tertinggi, lebih dari seratus ahli sekte tidak terkejut. Itu adalah pemimpin sekte tertinggi. Semua orang menangkupkan tangan mereka dengan hormat. Saat Iblis Langit berani menghancurkan markas di reruntuhan kerajaan ilahi mereka, saat Iblis Langit berani membunuh murid sekte tersebut. Nasibnya, serta nasib semua orang di sekitarnya, telah diputuskan. Ini adalah kebenaran, ini adalah ketertiban. Urutan sekte solipsistik. Tidak ada yang marah, tidak ada yang marah. Selalu ada seseorang yang ingin mati. Apakah itu pendeta uang atau setan langit, di mata sekte solipsistik, itu sama saja. Orang mati, melaporkan kepada master sekte tertinggi, patriark dari dinasti Bingsin ada di sini. Saat ini, seorang pria parubaya masuk dan melapor dengan keras. Eh, masih ada orang yang hidup di dinasti Bingsin. Biarkan dia masuk. Pemimpin tertinggi berkata dengan ringan. Pemimpin tertinggi, Anda harus membuat keputusan untuk dinasti Bingsin. Suara sedih terdengar. Bing Fawu membawa Bing Jing Huan ke Aola dan berkata dengan wajah sedih. Bing Jing Huan melarikan diri terlebih dahulu dan bertemu dengan Bing Fawu di sepanjang jalan. Kami telah mengetahui tentang apa yang terjadi di dinasti Bingsin Anda. Itu benar. Dalam tujuh hari, Anda akan hadir sebagai keluarga Bing Jian Er. Adapun dinasti Bingsin Anda, di masa depan, satu-satunya sekte kami akan membantu Anda merebut kembali kota Anda dan memastikan keamanan Anda selama lima ribu tahun. Kepala sekolah tertinggi berkata dengan acuh tak acuh. Bing Fawu dan Bing Jing sedikit terkejut. Kemudian, ekspresi mereka menjadi jauh lebih baik. Mereka dengan cepat membungkuh dan berkata, Terima kasih, kepala sekolah tertinggi. Baiklah, ayo pergi. Kepala sekolah tertinggi melambaikan tangannya pada semua orang. Ya, semua orang segera pergi. Kepala sekolah tertinggi duduk di atas dan melihat informasi di depannya. Jika bukan karena keberadaan pohon suci di klan He, hal ini akan cukup untuk memusnahkan seluruh klan. Suara gumamannya terdengar, dan sosoknya langsung menghilang dari tempat duduknya. Tirani sekte solipsistik begitu menakutkan. Berita terbaru, berita terbaru. Di kota kerajaan Bing Xin, Iblis Langit bertarung dengan tiga seniman bela diri kosong berwawasan peringkat delapan. Orang tua bungkuk di sampingnya membunuh semua anggota keluarga kerajaan sendirian. Dikatakan bahwa hanya satu leluhur dan pangeran kesembilan yang selamat. Garis keturunan keluarga kerajaan hampir berakhir. Satu-satunya sekte seharusnya sudah menerima berita sekarang. Saya bertanya-tanya bagaimana satu-satunya sekte akan bereaksi. Akankah pembangkit tenaga interpretasi tingkat atas tingkat sembilan akan mengambil tindakan secara langsung? Mereka pasti akan mengambil tindakan. Tidak ada yang berani memprovokasi satu-satunya sekte seperti ini selama puluhan ribu tahun. Kali ini, seorang Grand Elder telah meninggal. Satu-satunya sekte pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Di reruntuhan kerajaan dewa, setelah semua orang dikejutkan oleh kehancuran Kekaisaran Ichehet dan Skyfin yang kuat, mereka segera mendiskusikan vaksi tunggal. Insiden ini tidak hanya terkait dengan Skyfin dan Ichehet Empire. Itu juga terkait dengan vaksi tunggal, salah satu dari tiga negara adidaya di wilayah yang luas. Untuk vaksi yang begitu kuat yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun, tidak mungkin basis dihancurkan dan seorang murid dibunuh dengan mudah. Terutama karena pihak lain adalah yang paling mendominasi dari tiga vaksi super, Sekte Solipsistik. Di surga dan di bumi, Sekte Solipsistik berkuasa. Ini adalah slogan dan spanduk Sekte Solipsistik. Bos Iblis, ini semua harta karun di Kekaisaran Hati Es. Juga, cincin interspatial ini milikku. Semua yang ada di dalamnya adalah milikku. Lihat, bisakah kamu mengeluarkan jiwa kegelapan dari tubuhku? Saat ini, di lantai lima sebuah manor di reruntuhan Kerajaan Mahadewa. Wang Sian duduk di sana dengan tenang. Pria tua bungkuk di sampingnya sedang menjilatnya dengan senyum di wajahnya. Dia terus menggosok tangannya dan menatap Wang Sian dengan gugup. Apakah kamu yakin tidak akan membunuhku setelah aku menyingkirkan jiwa gelap di tubuhmu? Wang Sian menatap lelaki tua bungkuk itu dan berkata dengan lemah. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan pria tua bungkuk itu, Wang Sian memahaminya. Orang tua ini jelas bukan orang baik di masa lalu. Itu tidak berlebihan untuk memanggilnya setan. Dia membunuh jutaan orang bahkan tanpa berkedip mata. Bahkan Wang Sian tidak bisa melakukannya. Selain itu, sarana garis keturunan itu sangat kejam. Meskipun lelaki tua bungkuk itu telah menebus dosa-dosanya, dia tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan menyerangnya setelah dia menyembuhkan pihak lain. Lagi pula, lelaki tua itu telah banyak menderita selama periode waktu ini. Lebih jauh lagi, Wang Sian samar-samar bisa menebak alam orang tua itu sebelumnya. Dia bukan tandingannya. Bagaimana bisa, bos iblis? Aku bukan orang tercelah seperti kerajaan hati es. Saya tidak akan pernah membalas kebaikan dengan permusuhan. Pria tua itu berkata dengan tergesa-gesa. Apakah kamu pikir aku akan mempercayaimu? Saat kekuatanku menerobos atau aku menemukan jalan, aku akan membantumu mengusir jiwa kegelapan di tubuhmu. Wang Sian menatapnya dengan acuh-ta'acuh dan berkata langsung. Ini, wajah lelaki tua bungkuk itu langsung jatuh. Dia sedikit malu. Adik laki-laki Wang Sian, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pada saat ini, suara cemas pemimpin Sekte Ling terdengar. Ada berita tentang Jian R. Ketika Wang Sian melihat pemimpin Sekte Ling berjalan dengan cemas, dia berdiri dengan ekspresi sedikit gugup dan menatapnya. Ada berita dari Sekte kami. Pemimpin Sekte Ling berkata dengan ekspresi sedikit malu. Berita apa? Wang Sian bertanya dengan cepat. Tujuh hari kemudian, Sekte kami mengundang semua pasukan di wilayah yang luas untuk menghadiri pernikahan Aotian dan Jian R. Wajah pemimpin Sekte Ling muram saat dia berkata dengan lemah kepada Wang Sian. Ini satu-satunya berita. Wajah Wang Sian berubah jelek saat matanya berkilat dengan niat membunuh. Ini adalah satu-satunya berita. Sekte kami hanya merilis berita ini. Master Sekte Ling berkata dengan wajah pahit. Wang Sian telah menghancurkan banyak murid Sekte kami. Namun, Sekte kami hanya mengumumkan berita ini. Menghadapi ancaman dari Wang Sian dan Iblis Langit yang telah menghancurkan kekaisaran bingsin. Mereka benar-benar mengabaikannya dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Mereka tidak marah. Sebaliknya, mereka mengumumkan pernikahan antara Aotian dan Jian R. terlebih dahulu. Sikap diam ini menunjukkan dominasi Sekte Solitaire. Adapun apa yang akan dilakukan Sekte Solitaire selanjutnya, itu mungkin akan dilakukan setelah pernikahan. Aturannya teratur dan tidak tergesa-gesa. Itu mengabaikan dan menghina. Posisi Sekte besar ditampilkan sepenuhnya. Aku harus memaksa Jian R. untuk menikah dengan orang lain. Wang Sian memegang lengannya erat-erat saat niat membunuh Gila keluar dari matanya. Upacara pernikahan akan diadakan di puncak Ying Tian Sekte tersebut. Di dasar Sekte, kami. Wajah pemimpin Sekte Ling dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Bahkan dengan kekuatan Wang Sian dan kekuatan Iblis Langit, dia tidak akan bisa keluar dari tempat Sekte itu didirikan. Belum lagi Wang Sian, bahkan dua negara adidaya lainnya pun tidak berani membawa anak buahnya untuk menyerang tempat itu secara langsung. Itu adalah tempat di mana negara adik kuasa didirikan selama puluhan ribu tahun. Bahayanya tidak terbayangkan. Itu sama sulitnya dengan naik ke langit untuk menyelamatkan Ling Jian R. dari sana. Fiuh! Wang Sian menghembuskan napas berat saat aura sedingin es terpancar dari tubuhnya. Biarkan aku bersiap untuk masalah ini. Bahkan jika aku tidak bisa mengembalikan Jian R., dia tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Wang Sian meyakinkan pemimpin Sekte Ling. Adik laki-laki Wang Sian, jangan gegabuh. Pemimpin Sekte Ling melihat ekspresi tekat Wang Sian dan ekspresinya sedikit berubah. Dia dengan cepat berkata, Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang aku inginkan. Wang Sian menggelengkan kepalanya saat sedikit kegilaan muncul di matanya. Ini, pemimpin Sekte Ling memandangnya, menganggupkan kepalanya, dan pergi dengan berat hati. Wang Sian berbalik dan menatap lelaki tua bungkuk itu. Bos Iblis, dengan kekuatanku saat ini, jalan buntu bagiku untuk pergi ke Sekte kita. Kecuali kamu menyingkirkan jiwa gelap di tubuhku. Saat itu, dengan kekuatanku, Sekte kami akan takut padamu. Saat itu, kami akan mengancammu bersama. Hanya Sekte kami yang akan mengembalikan Nona Ling Jian Er dengan selamat kepadamu. Orang tua itu melihat Wang Sian menatapnya. Matanya berbinar saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Tentu, Wang Sian menganggupkan kepalanya. Benar-benar. Sedikit kegembiraan melintas di mata lelaki tua itu saat dia menatap Wang Sian dengan antisipasi. Saya ingin membuat persiapan lengkap. Wang Sian menatap pria tua bungkuk itu dan menunjukkan senyum di wajahnya. Melihat senyumnya yang aneh, lelaki tua bungkuk itu sebenarnya punya firasat buruk. Ini persiapan apa? Pria tua bungkuk itu menatapnya dengan ragu dan bertanya. Tentu saja, itu untuk bersiap menghadapi kematian. Wang Sian tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan kekejaman. Karena Sekte Solipsistik begitu arogan, mereka sama sekali tidak memandangnya. Karena mereka tidak menaruh ancamannya di mata mereka, maka biarkan mereka menganggapnya serius dan sedikit menderita. Kematian adalah hal yang paling ditakuti semua orang di dunia ini. Namun, bagi Wang Sian, kematian tidaklah menakutkan. Dia telah mati sekali, tetapi dia bisa mati untuk kedua kalinya. Mempertaruhkan nyawanya. Jika itu tidak mungkin, maka dia akan menjadi gila. Kamu bos iblis? Apa kamu sudah gila? Apakah anda yakin bahwa anda akan mati? Ini-ini. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata Wang Sian, dia merasa seolah-olah dia memiliki sejuta kutukan di dalam hatinya. Yakin bahwa dia akan mati? Sebenarnya ada seseorang yang yakin bahwa dia akan mati. Apa F-cek? Apa ada yang salah dengan otaknya? Dia orang gila. Wajah patua itu sangat gelap saat dia menatap Wang Sian. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan tetapi dia tidak berani marah. Anda harus siap untuk kematian tertentu. Aku tidak ingin mati. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu masih berguna. Wang Sian melihat ekspresi tidak pasti lelaki tua bungkuk itu dan menunjukkan senyum tipis. Siapapun yang mendengar kata-kata Wang Sian akan merasa gila. Namun, jika seseorang tidak menjadi gila, seseorang tidak akan dapat bertahan hidup. Tidak pasti apakah kamu akan mati. Bagaimana jika kamu bertahan? Wang Sian tersenyum saat matanya berbinar. Dengan gerakan telapak tangannya, bola cahaya terang muncul di tangannya. Bola cahaya mengandung energi spiritual yang sangat menakutkan. Segudang roh asal umur panjang tingkat 1. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya setara dengan umur panjang level 1. Harta karun ini ditemukan di tanah formasi Kekaisaran Bingsin. Semua formasi di Kota Kekaisaran Bingsin mengandalkan semangat asal yang tak terhitung jumlahnya ini untuk menyediakan energi. Tukarkan dengan pil darah keras. Wang Sian memeriksa perbendaharaan di sistem dan pil darah keras muncul di tangannya. Pil darah kekerasan interpretasi tingkat 8 batal. Dengan membakar darah dan dagingnya, dia bisa mengeluarkan kekuatan tempur yang melebihi kekuatannya sendiri. Dengan sumber daya saat ini di tangan Wang Sian, itu tidak cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Kalau begitu, dia hanya bisa menggunakan cara lain untuk meningkatkan kekuatannya. Wang Sian jarang menggunakan perbendaharaan dalam sistem karena barang-barang yang dia perlu tukarkan memiliki energi naga yang terlalu tinggi. Itu tidak sepadan. Inti dari sistem pengasuhan naga ilahi yang tak terkalahkan adalah kata pengasuhan. Jalan tak terkalahkan mengharuskan seseorang untuk membumi. Dengan mengandalkan berbagai fungsi sistem, seseorang ditakdirkan untuk tidak dapat berdiri di puncak. Namun, ada beberapa barang yang masih dibutuhkan Wang Sian untuk ditukar. Selanjutnya, aku akan mengusir jiwa gelap di tubuhmu. Wang Sian melihat kedua benda di tangannya dan berkata kepada lelaki tua bungkup itu. Bos-bos setan, kenapa aku punya firasat buruk? Pria tua bungkup itu memandang Wang Sian dan menelan ludah. Jangan takut. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu. Aku masih harus mengandalkan kekuatanmu untuk menyelamatkan Jian R. Namun, aku tidak bisa mempercayaimu. Oleh karena itu, saya hanya dapat menggunakan metode lain untuk menahan Anda. Setelah akta selesai, aku akan membiarkanmu pergi dan aku tidak akan menahanmu. Apakah kamu setuju atau tidak? Wang Sian bertanya pada lelaki tua bungkup itu. Apakah saya punya pilihan lain? Pria tua bungkup itu berkata dengan wajah gelap saat mendengar kata-kata Wang Sian. Tidak. Wang Sian tersenyum. Dia menggerakkan telapak tangannya sedikit dan perlahan meraih ke arah dadanya. Apa yang kamu? PFFT. PFFT. Orang gila? Orang gila? Apa yang kamu lakukan? Apa-apaan ini? Ketika lelaki tua itu melihat Wang Sian langsung meraih jantungnya dengan lengannya, dia mengungkapkan ekspresi heran. Dia melebarkan matanya dan menatap Wang Sian dengan tak percaya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Wang Sian tersenyum. Di bawah tatapan F King lelaki tua itu, dia mengeluarkan hati terang dan gelap. Ini-ini-ini alasan kenapa kamu bisa menggunakan cahaya dan kegelapan. Meski lelaki tua bungkup itu kaget, saat melihat detak jantung kegelapan. Kegelapan seperti jurang dan cahaya seperti aulah suci membuatnya melebarkan matanya dan gemetar. Itu benar? Ini adalah hatiku dari cahaya dan kegelapan. Ayo, aku pinjamkan hatiku. Wang Sian menempatkan segudang roh asal di tangannya di lokasi hatinya. Dalam sekejap, gelombang energi spiritual yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya. Itu membuatnya merasa bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Luka di dadanya perlahan sembuh. Jantung cahaya dan kegelapan berdetak di tangannya. Pinjamkan, pinjamkan aku hatimu. Meneguk, orang tua bungkup itu benar-benar tercengang. Dia telah hidup selama lebih dari 3.000 tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menemukan hal yang aneh dan gila. Dia langsung menggali hatinya sendiri dan meminjamkannya padaku. Ini 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 masih dunia yang dia kenal di masa lalu. Hati cahaya dan kegelapan bisa menggantikan hatimu. Itu bisa mengusir jiwa kegelapan di tubuh anda. Itu juga caraku untuk menahanmu. Wang Sian berkata kepada lelaki tua itu dan perlahan mengulurkan tangannya. Ayo, berikan hatiku. Orang pembawa sial, sial. Dahil lelaki tua bungkup itu dipenuhi keringat dingin saat melihat tatapan gila Wang Sian. Hati dan kepala adalah bagian penting untuk pembangkit tenaga tahap interpretasi kekosongan. Hanya pembangkit tenaga listrik panggung umur panjang yang kepalanya masih utuh setelah jantungnya meledak yang bisa bertahan. Sekarang, Wang Sian ingin dia mengambil jantungnya. Itu terlalu gila. Jangan khawatir, jika aku ingin kamu mati, kamu pasti sudah lama mati. Wang Sian menggerakkan telapak tangannya sedikit dan aura lelaki tua bungkup itu langsung berubah. Jiwa kegelapan yang tertekan mulai mengamuk lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Saya setuju, saya setuju. Merasakan kerusuhan jiwa kegelapan di tubuhnya, dia berteriak dengan tergesa-gesa. Dia adalah ikan dan yang lainnya adalah tukang daging. Dia tidak punya pilihan selain setuju. Bos Mo, bersikaplah lembut. Aku belum ingin mati. Pria tua bungkup itu menutup matanya seolah-olah dia akan diperkosa. Wang Sian tersenyum. Dia menggerakkan lengannya dan meraih hati lelaki tua bungkup itu. Pria tua bungkup itu gemetar dan tidak berani bergerak. Pu Chi, Wang Sian meraih hati lelaki tua bungkup itu secara langsung. Pada saat yang sama, dia menempatkan hati cahaya dan kegelapan di hati pak tua yang bungkup. Setelah itu, dia menggerakkan lengannya dan gelombang energi naga hijau melilit hati lelaki tua bungkup itu dan melemparkannya ke dalam tas penyimpanan spiritual. Kemudian, dia melemparkan bola naga terang dan gelap ke tubuh lelaki tua itu. Mendesis. Ledakan. Pria tua itu menghirup udara dingin. Kemudian, aura menakutkan menyebar dari tubuhnya. Jiwa kegelapan yang tersembunyi di dalam tubuhnya mengungkapkan ekspresi ketakutan saat jantung cahaya dan kegelapan memasuki tubuhnya. Bola naga hitam langsung menelannya. Luka-lukanya pulih, dan auranya naik. Pria tua bungkup itu tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya hitam keluar dari matanya yang keruh. Cahaya hitam mendarat di depannya, dan separuh ruangan langsung meleleh. Jie jie, jie jie jie, aku, Mosa, telah kembali. Jie jie, jie jie. Saat dia merasakan kekuatan iblis yang menakutkan beredar di dalam tubuhnya, ekspresi ganas muncul di wajahnya. Dia merasa bahwa dia saat ini bahkan lebih menakutkan daripada saat dia berada di puncaknya. Wang Sian, rasakan kekuatanku saat ini. Apakah itu? Ah, dia menoleh dan menatap Wang Sian saat dia berbicara dengan ekspresi sulit diatur. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ekspresi yang sangat menyakitkan muncul di wajahnya. Ekspresi kesakitan ini mirip dengan seribu iblis yang melahap hati seseorang. Berhentilah bersikap keras, hatimu ada di tanganku. Selanjutnya, hati di tubuhmu adalah milikku. Hanya dengan pemikiran dariku, kamu akan mati. Wang Sian berkata dengan samar padanya. Ya ya, mau tak mau aku ingin bersikap tangguh. Bos Mo, tolong jangan salahkan saya. Pria tua bungkuk itu dengan cepat menyerah. Dia tahu bahwa dia telah terbawa suasana. Hatiku bersamamu sekarang. Tidak punya pikiran. Bahkan jika aku mati kali ini, kamu tidak akan bisa mengambil alih hatiku. Selain itu, bahkan jika aku mati kali ini, tidak akan lama lagi aku akan hidup kembali. Hatimu ada di tanganku. Saya akan memberikannya kepada salah satu bawahan saya. Bawahan saya akan memberi tahu Anda apa yang akan Anda lakukan setelah saya mati. Kali ini, kamu harus membawa Jian R kembali apapun yang terjadi. Setelah ini selesai, aku akan membebaskanmu. Wang Sian mengingatkan lelaki tua bungkuk itu. Ini juga merupakan peringatan baginya. Kembali dari kematian, pria tua bungkuk itu sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Wang Sian. Untuk kembali dari kematian dan kembali dari kematian dengan setetes darah adalah kemampuan yang hanya bisa dicapai oleh para dewa. Dia bisa melakukannya. Namun, ketika dia memikirkan hati aneh cahaya dan kegelapan, dia mengerutkan bibirnya. Kamu tidak akan menggunakan hati ini untuk memilikiku, kan? Pria tua itu bertanya dengan sedikit kekhawatiran di hatinya. Sekarang, dia benar-benar takut pada Wang Sian yang aneh. Dari lubuk hatinya, dia takut. Wang Sian sedikit terdiam ketika mendengar kata-katanya. Dengan wajah gelap, dia bertanya, Dengan penampilanmu, apakah aku akan memilikimu? Itu bagus, itu bagus. Pria tua bungkuk itu tersenyum. Dia sekarang adalah seekor ikan dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apapun yang terjadi, dia hanya bisa menerimanya. Selain itu, dia tahu sedikit tentang Wang Sian. Sepertinya dia jauh lebih baik daripada dia di masa lalu. Kamu harus terbiasa dengan kekuatanmu sendiri. Tujuh hari kemudian, kita akan membuat keributan besar dan melihat siapa penguasa dunia ini. Senyum jahat muncul di wajah Wang Sian. Bagus, bagus, bagus. Jangan khawatir, bosmu. Aku akan memberitahu mereka bahwa aku, Mosa, telah kembali. Nama asli lelaki tua bungkuk itu adalah Mosa. Dia memandang Wang Sian dengan ekspresi arogan. Matanya dipenuhi dengan keliaran. Dia seperti setan yang baru saja keluar dari kandangnya. Wang Sian tersenyum dan melambai padanya. Mosa keluar dengan patuh. Satu-satunya sekte saya berharap Jian R tidak akan dirugikan dengan cara apapun. Wang Sian duduk di samping dan bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, Wang Sian sudah membuat rencana terakhirnya. Hasil terburuk adalah kematian. Namun, jika dia benar-benar mati, satu-satunya sekte saya juga tidak akan mudah. Setelah kematiannya, jantung cahaya dan kegelapan serta mutiara naga cahaya dan kegelapan ditempatkan di Mosa. Dengan bakat dan kekuatan Mosa saat ini, jika dia tidak ingin mati, akan sangat sulit baginya untuk mati di area yang luas. Dia harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ling Jian R. Kemudian, dia akan menggunakan energi yang diperolehnya dari kekaisaran bingsin untuk membangkitkannya. Hanya sekte saya, saya harap tidak sampai seperti ini. Kalau tidak, saya akan membiarkan jutaan orang sekte Anda mati tanpa kuburan. Wang Sian perlahan menutup matanya. Dengan dihilangkannya jantung cahaya dan kegelapan, dia tidak lagi dapat menggunakan kekuatan kegelapan dan cahaya. Namun, kelima elemen tersebut tidak terpengaruh oleh terang dan gelap. Dia bisa menggunakannya tanpa menahan diri. Setelah menguasai lima elemen dengan sempurna, dia lebih kuat dalam pertempuran daripada terang dan gelap. Dia duduk di sana dengan tenang dan membiasakan diri dengan lima elemen dan sepuluh ribu roh asal di lokasi jantung. Waktu perlahan berlalu. Namun, pada saat ini, pengumuman yang dibuat oleh satu vaksi menyebabkan kegemparan besar di seluruh wilayah yang luas. Aku benar-benar tidak berharap vaksi tunggal menjadi begitu tenang. Mereka tidak mengirim siapapun untuk membunuh Iblis Langit secara langsung, juga tidak mengatakan sesuatu yang kasar. Sebaliknya, mereka mengadakan pesta pernikahan tujuh hari kemudian. Ini adalah satu-satunya penghinaan vaksi untuk Iblis Langit. Mereka sama sekali tidak menaruh setan langit di mata mereka, tetapi saya tetap merasa bahwa ini adalah ketenangan sebelum badai. Ketenangan mutlak sebelum badai. Sekte Tunggal langsung mengumumkan bahwa Bing Jian Er dan Tuan Muda Ao Tian akan mengadakan pernikahan. Ini adalah Iblis Langit yang memalukan. Tidak hanya itu, setelah pernikahan ini, Sekte Tunggal harus bergerak. Semakin banyak kasusnya, semakin aku merasa bahwa Sekte Tunggal itu menakutkan. Untuk pernikahan ini, Lone Sek telah mengundang semua kekuatan kelas 2 dan kelas 1 di dunia. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang berbicara tentang Sekte Solipsistik dan Setan Langit. Semua orang juga menebak apa yang akan dilakukan Sekte Solipsistik selanjutnya. Tujuh hari bukanlah waktu yang lama. Pada hari keempat, semua pasukan kelas 1 dan kelas 2 yang datang dari area seluas lebih dari 1 juta kilometer bergegas menuju Sekte Solipsistik. Butuh setidaknya satu setengah hari untuk terbang dari reruntuhan Kerajaan Dewa ke Sekte Solipsistik. Pada hari kelima, Wang Sian keluar dari Manor. Tidak ada seorang pun di sampingnya. Dia mengenakan mahkota di kepalanya dan berjalan lurus ke arah Sekte yang sendirian. Di mahkotanya, ada lima butir manik-manik naga bertatahkan lima unsur. Saat ini, penampilan Wang Sian persis sama dengan saat dia berada di wilayah laut yang mengalir. Tidak ada cahaya atau kegelapan. Itu, ya Tuhan, itu setan langit. Itu dia. Dia benar-benar berjalan keluar dengan cara yang begitu megah. Apakah dia pergi ke sana? Arah yang dia tuju adalah satu-satunya Sekte. Ya Tuhan, mengapa dia pergi ke sana sendirian? Apakah dia mengirim dirinya sendiri ke kematiannya? Ketika semua orang di reruntuhan kerajaan ilahi melihat Wang Sian angkuh, mereka terkejut. Saat ini, dia masih berani menyombongkan diri. Selanjutnya, melihat ke arah yang dia tuju, itu adalah satu-satunya Sekte. Apa yang dia coba lakukan? Pergi ke Sekte Tunggal, apakah dia mencari kematiannya sendiri? Mata semua orang berkedip karena shock yang ekstrim. Segera, berita tentang dimen langit yang terbang sendirian menuju Sekte Tunggal menyebar ke seluruh reruntuhan kerajaan dewa. Kekuatan-kekuatan yang telah memperhatikan berita dari setan langit mengungkapkan ekspresi heran di wajah mereka. Apa yang dia coba lakukan? Untuk menerobos masuk ke Sekte Tiran Tunggal. He he, Wang Sian terbang ke langit dan tersenyum tipis saat dia merasakan tatapan dari semua orang. Mosa tidak mengikuti di sampingnya. Sebaliknya, dia menuju ke Sekte Tiran Tunggal terlebih dahulu. Dia bergegas ke Sekte Tiran yang sendirian terlebih dahulu untuk mengamati medan dan membuat semua persiapan yang diperlukan. Hanya ada dua ahli di tingkat sembilan dari alam tembus pandang di seluruh Sekte. Salah satunya adalah pemimpin tertinggi Sekte tersebut. Yang lainnya adalah orang yang sudah lama tidak muncul. Saat dia berjalan di kehampaan, dia terbang menuju Sekte dengan tidak tergesa-gesa. Dalam perjalanan, ketika seseorang melihat Wang Sian, mereka tampak seperti telah melihat hantu dan melarikan diri ketakutan. Wang Sian mengabaikan mereka dan terbang sendirian. Pada pagi hari ketujuh, semua kekuatan utama di wilayah yang luas menyerbu dari Gunung Solitaire setinggi 10.810.000 meter. Di depan puncak Ying Tian, lentera meriah digantung tinggi dan ada berbagai macam bunga. Itu membuat seluruh puncak gunung sangat indah. Di dalam gua di sudut puncak gunung, warna merah meriah memenuhi ruangan. Ling Jian R, yang mengenakan pakaian pesta, duduk dengan kaku. Di samping, Tuan Muda Aotian dan Bing Fa Bing Jing Huan berdiri di belakang. Saya mendengar bahwa Iblis Langit ada di sini. Saat kita mengadakan pernikahan kita nanti, mari gunakan darah segar untuk menghiasinya. Merah, meriah. Darah segar, merah, meriah. Di ruang pesta, Tuan Muda Aotian berkata kepada Ling Jian R dengan senyum di wajahnya. Ketika dia mendengar bahwa Pendeta Wang adalah Iblis Langit, dia terkejut untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah dia pergi, semua orang dari sekte mereka di reruntuhan kerajaan dewa akan terbunuh. Bahkan Grand Elder dibunuh oleh Sky Demon. Pembangkit tenaga yang menakutkan yang belum genap berusia 30 tahun. Pembangkit tenaga listrik yang bisa menghancurkan seluruh dinasti sendirian. Bahkan dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Untungnya, dia memiliki satu-satunya sekte sebagai pendukungnya, dan dia memiliki ayahnya. Tuan Muda Aotian, saya harap sekte Tunggal dapat menyerahkan mayat Iblis Langit kepada kita. Kami ingin menggunakan jenazahnya untuk memberi penghormatan kepada jutaan roh ras es kami di langit. Di sampingnya, Bing Fawu mengepalkan tinjunya erat-erat saat dia menggeram dengan suara rendah. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Faktanya, matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya saat dia melihat ke arah Bing Jian R. Namun, sekarang Bing Jian R. akan menikahi Tuan Muda Aotian. Dia menyembunyikan kebencian ini dengan sangat baik. Tidak masalah, Tuan Muda Aotian tersenyum pada Bing Fawu dan Bing Jing Huan. Tidak hanya setan langit, semua temannya dan bahkan seluruh wilayah Liu Hai akan dimakamkan bersamanya. He he. Bing Fawu tertegun sejenak sebelum senyum kejam muncul di wajahnya. Ling Jian R., yang sedang duduk di depan meja rias, dipenuhi amarah. Namun, tubuhnya sedang dikendalikan dan dia tidak bisa berbicara. Waktu akan segera dimulai. Senior Bing Fawu, adik Bing Jing Huan, ayo keluar dan sambut para tamu. Aotian berkata kepada mereka saat dia berjalan keluar sambil tersenyum. Bing Fawu dan Bing Jing Huan menganggup dan mengikuti di belakangnya. Salah satunya adalah mempelai pria sedangkan yang lainnya adalah kerabat mempelai wanita. Secara alami, mereka harus menyapa para tamu. Selamat, Tuan Muda Aotian. Selamat, Tuan Muda Aotian. Selamat. Aotian dan dua lainnya tiba di depan puncak Ying Tian. Saat ini, lebih dari seratus ribu orang berkumpul di alun-alun besar. Semua kekuatan kuat di seluruh wilayah yang luas telah tiba. Keluarga Kerajaan Selatan, Kekaisaran Wuji, dan delapan pasukan kelas satu semuanya hadir. Mereka semua bergegas. Melihat Tuan Muda Aotian berjalan keluar, semua ahli dari pasukan segera menyambutnya dengan senyuman di wajah mereka. He he, Tuan Muda Aotian tersenyum dan menganggup pada masing-masing pasukan. Tuan Muda Aotian, sembilan sekte teratai kami telah menerima berita bahwa iblis langit tampaknya sedang bergegas. Seorang ahli dari pasukan tingkat pertama berjalan mendekat dan berkata dengan suara lembut. He he, terima kasih atas pengingatmu, sembilan sekte lotus. Tuan Muda Aotian tersenyum tipis. Tidak perlu, tidak perlu. Orang-orang dari sembilan sekte teratai segera tersenyum dan menggelengkan kepala. Selamat untuk keduanya dari Kekaisaran Bing Xin. Pada saat ini, suara mengejek tiba-tiba terdengar. Bing Fawu dan Bing Jing Huan, yang menyapa berbagai kekuatan di belakang Tuan Muda Aotian, langsung menjadi malu. Mereka melihat ke depan dan melihat Wu Qing Cheng menatap mereka dengan ekspresi mengejek. Wu Qing Cheng, beri selamat saja padaku. Aotian melihat ke depan dan berkata sambil tersenyum. He he, menikahi menantu perempuan adalah kerugian yang sangat besar. Tidak ada yang perlu diberi selamat. Wu Qing Cheng tidak memberi banyak perhatian pada Aotian dan berkata dengan enteng. Wu Qing Cheng, aku tahu bahwa iblis langit telah membantumu, tapi terus kenapa? Aku akan membiarkanmu melihat tubuhnya segera dan berkabung untuknya. Wajah Aotian menjadi dingin saat mendengar kata-kata Wu Qing Cheng. Huh, wajah Wu Qing Cheng juga berubah jelek saat dia melihat Aotian berjalan maju. Qing Cheng, hanya sekte kami dan pendeta Wang yang bertarung sampai mati. Kami tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini, atau itu akan menyebabkan perang antara kedua kekuatan. Seorang tetua di samping berkata perlahan kepada Wu Qing Cheng. Aku tahu, Wu Qing Cheng mengangguk dengan wajah muram. Sekarang, kuharap pendeta Wang tidak bertindak gegabuh. Kalau tidak, dia mengamati sekelilingnya dengan ekspresi malu. Di puncak yingtian yang sangat besar, semua kekuatan di wilayah yang luas telah tiba. Semua murid dan ahli sekte solitair tersebar di sekitar area. Para ahli memata-matai mereka. Bahkan sekte patriark solitair dan sekte patriark solitair juga mengawasi mereka. Dalam situasi seperti itu, begitu Wang Sian tiba, kecil kemungkinannya untuk bertahan hidup. Bahkan bisa dikatakan bahwa tidak ada cara baginya untuk bertahan hidup. Bahkan jika itu adalah kerajaan Wu Qing, kecuali mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun di sini. Mari berharap begitu, penatua dari kekaisaran Wu Ji menganggup perlahan. Masalah Saint Prince of Light menjadi Iblis Langit juga telah mengejutkan seluruh kekaisaran Wu Ji. Jika bukan karena fakta bahwa dia dan sekte solipsistik telah menyebabkan keributan besar, mereka pasti ingin berteman dengannya. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang itu. Yuan kecil, apakah menurutmu Tuan Muda Wang akan datang hari ini? Di kursi klan Hei, dia Sui Qing mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling dan bertanya pada Hei Yuan. Saya kira demikian. Hei Yuan tersenyum pahit. Berdasarkan pemahamannya tentang Wang Xian, saudara laki-lakinya ini pasti akan datang hari ini. Ini jika dia datang ke sini, maka, dia Sui Qing mengerutkan bibirnya dan mengamati sekelilingnya. Hei Yuan tidak mengatakan apa-apa. Dia menghela nafas diam-diam. Dia berharap Wang Xian tidak datang. Bukan hanya kekaisaran Wu Ji dan klan Hei. Semua yang terjadi hari ini bukanlah tentang pernikahan antara Tuan Muda Aotian dan Ling Jian Er. Sebaliknya, itu tentang pengumuman sekte dan apakah setan langit akan datang atau tidak. Dengan kekuatan iblis langit, jika dia datang hari ini, dia akan langsung terbunuh. Jika dia datang, dia tidak akan pernah kembali. Sekte itu sama sekali tidak menganggap serius ancaman setan langit. Sebaliknya, mereka mengadakan pernikahan di sini dan menghina setan langit. Seolah-olah mereka berkata, lihat, kami menginginkan wanitamu. Dia cantik tiada taraf dengan ki iblis yang mengerikan. Bagaimana kita bisa menyinggung sekte kita? Kecuali iblis langit tidak keluar kali ini dan bersembunyi selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Pasukan di sekitarnya sedang berdiskusi dengan suara rendah. Dua dari dinasti bingsin, datang ke sini. Kami memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di alun-alun besar. Suara itu tidak memiliki keraguan sedikitpun dan membawa jejak dominasi. Semua faksi di puncak yingtian sedikit terpana. Mereka buru-buru melihat ke arah sumber suara. Bahkan semua ahli dari sekte unik menyipitkan mata mereka sedikit dan memandang dengan dingin. Namun, ketika mereka melihat orang yang berbicara, semua orang sedikit terkejut. Kis, kenapa orang ini ada di sini? Mengapa orang ini dari keluarga kerajaan selatan ada di sini? Mata semua faksi sedikit menyipit, dan jejak keseriusan muncul di wajah mereka. Bing Fawu dan Bing Jinghuan, yang mengikuti di samping Tuan Muda Aotian. Sedikit terkejut dan segera berjalan mendekat. Bahkan Tuan Muda Aotian mengikuti dari samping dengan terkejut dan segera berjalan mendekat. Ada seorang lelaki tua dengan rambut hitam panjang yang mencapai pinggangnya. Rambutnya rapi, dan ada jejak kebrutalan di dahinya. Usat kekuatan teratas dari keluarga kerajaan selatan, Namong Jianghe. Senior, senior, Aotian dan Bing Fawu berjalan mendekat dan segera menangkupkan tangan mereka dengan hormat ke arah lelaki tua berambut panjang itu. Izinkan saya menanyakan sesuatu. Tujuh hari yang lalu, selusin murid muda keluarga kerajaan selatan kami melewati kota kekaisaran Anda yang dingin. Apakah Anda tahu tentang ini? Namong Jianghe melihat ekspresi hormat mereka dan ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dia langsung bertanya pada Bing Fawu. Tujuh hari lalu, Bing Fawu sedikit terkejut. Melaporkan kepada senior, jika murid keluarga kerajaan selatan datang, kota kekaisaran Bingsin kami pasti akan menyambut mereka dengan hangat. Tujuh hari yang lalu, dinasti kekaisaran Bingsin kita mengalami bencana pemusnahan. Saat dia berbicara, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Tujuh hari yang lalu, lebih dari sepuluh murid inti keluarga kerajaan selatan kami hilang di tempatmu. Kami belum mendengar kabar dari mereka sejak itu. Namong Jianghe berkata dengan dingin dengan wajah muram. Murid inti ini memiliki cicit kesayangannya. Dia tidak berharap mereka menghilang sekarang. Di wilayah seluas ini, siapa yang berani membunuh cucu kesayangannya? Bahkan ahli dari satu-satunya sekte tidak berani melakukannya. Kakak Jianghe, karena kamu di sini, datang dan duduklah. Pada saat ini, suara master sekte tertinggi datang dari puncak gunung yang jauh. Oke, Namong Jianghe mendonga dan ragu sejenak sebelum menganggupkan kepalanya. Sosoknya bergerak dan menghilang dalam sekejap. Aku tidak menyangka patriark dari keluarga kerajaan selatan datang hari ini. Wu Qingcheng sedikit mengernyit saat melihat sosok yang menghilang. Mata gelap patriark kita telah menembus beberapa lapisan batasan Danau Dewa Air Hitam. Alasan mengapa kaisar patriark selatan datang kali ini adalah untuk membahas masalah aliansi dengan satu-satunya sekte. Orang tua di belakang Wu Qingcheng berkata sambil tersenyum. Patriark mata gelap akan menerobos batasan. Tampaknya satu-satunya sekte dan keluarga kaisar selatan menjadi cemas. Wu Qingcheng sedikit terpana sebelum ekspresi gembira muncul di wajahnya. Pohon dewa tiba-tiba muncul di Danau Dewa Air Hitam. Menurut dugaan tiga negara adidaya, pohon dewa ini memiliki fungsi yang kuat. Tiga negara adidaya bersaing satu sama lain dan menahan satu sama lain. Melihat bahwa kekaisaran Wu Ji hendak melanggar batasan, mereka secara alami harus bergabung untuk melawan mereka. Ini bukan sesuatu yang langka. Bahkan, ketiga negara adidaya itu kerap bekerja sama untuk saling bersaing. Terkadang, kekaisaran Wu Ji akan bergabung dengan sekte solitair untuk berurusan dengan keluarga kerajaan selatan. Di lain waktu, pihak lain akan bergabung untuk menangani mereka. Kakak Jiang He, aku tidak menyangka kamu datang sepagi ini. Di puncak kesatuan, ketua sekte kesatuan duduk di kursi hijau dan memberi isyarat kepada Namong Jiang He. Lebih dari sepuluh murid keluarga kerajaan selatan menghilang di kota kekaisaran Bingsin. Kami datang ke sini untuk bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang di kekaisaran Bingsin. Kata Namong Jiang He dengan ekspresi buruk. Mereka menghilang di kekaisaran Bingsin tujuh hari yang lalu. Itu pasti ulah iblis langit. Hirarki tertinggi berkata dengan tenang, Iblis langit datang ke sekte kita. Kami akan membunuhnya dan memberimu penjelasan. Baik-baik saja maka, mari kita bicara tentang pohon dewa di Danau Dewa Air Hitam. Namong Jiang He mengangguk. Murid dari keluarga kerajaan selatan seharusnya dibunuh oleh Sky Demon. Namun, kematian iblis langit pada dasarnya mengakhiri masalah ini. Bahkan jika dia merasa kasihan pada cicitnya, dia hanya bisa melakukan banyak hal. Baiklah, untuk Blackwater Divine Lake, jika kita bekerja sama, pohon dewa memiliki peluang 90% untuk mendapatkannya. Namun, untuk semua keuntungan, kami, sekte tertinggi, menginginkan 70%. Oh, pemimpin sekte tertinggi begitu percaya diri. Namun, 70% ini terlalu tinggi. He he, ini agak terlalu tinggi, tapi untuk 20% itu, sekte tertinggi kita harus membayar mahal. Kepala sekolah tertinggi berkata kepada Namong Jiang He. Saya tidak mengerti mengapa kepala sekolah tertinggi begitu percaya diri. Namong Jiang He menyeruput tehnya dan bertanya. Nyonya Laut Yang Sunyi menginginkan harta karun dari sekte kita. Dia ingin menggunakan harta itu untuk memancingnya keluar. Keluarga kerajaan selatan akan membayar harga 20%. Kepala sekolah tertinggi berkata dengan senyum di wajahnya. Nyonya Laut Tandus. Namong Jiang He menyipitkan matanya. Aku tidak menyangka kamu akan mengundangnya, di mana Nyonya? He he, aku mengundangnya hari ini. Dia akan memberikan wajah ke sekte kami. Dia seharusnya segera datang. Kepala sekolah tertinggi berkata dengan percaya diri. Oke, aku ingin melihat Dewi Yang Sunyi. Namong Jiang He menganggup dengan sungguh-sungguh. Penguasa Laut Yang Sunyi, Dewi Yang Sunyi, seorang diri telah menghancurkan kekuatan kelas 1 dalam semalam. Dibandingkan dengan kekuatan Iblis Langit, Dewi Yang Sunyi sepi itu benar-benar menakutkan. Ini karena bahkan mereka harus sangat waspada terhadap Dewi Yang Sunyi sepi. Nyatanya, mereka pasti tidak bisa menjadi musuh karena metodenya terlalu aneh. Kedua pemimpin negara adidaya sedang mengobrol. Di lokasi Ying Tian Peak, semua kekuatan di wilayah yang luas telah berkumpul. Semua kekuatan jelas duduk di tempat yang berbeda. Setiap dari mereka adalah eksistensi yang bisa mengguncang seluruh wilayah selama puluhan ribu kilometer. Kicau-kicau, kicau-kicau. Waktu yang menguntungkan telah tiba. Pada siang hari, kicauan burung terdengar dari langit. Ini burung gereja Cao Tian. Klan Cao Tian Sparrow Demonic Beast, peringkat 7 klan binatang Iblis Void yang mendalam. Kekuatan semua orang segera melihat ke arah langit. Banyak burung pipit Cao Tian hijau berputar-putar di langit. Kelopak bunga langsung jatuh dari langit. Cao Tian Sparrow terbesar yang memimpin mengeluarkan suara manusia. Di bawah kendali burung pipit Cao Tian, kelopak bunga terus melayang di langit, membuat seluruh puncak Ying Tian menjadi sangat indah. Tingkat ke-7 tingkat mendalam kekosongan bela diri burung pipit Cao Tian terbang di langit, ini terlalu indah. Untuk bisa menikah dengan Tuan Muda Ao Tian hanyalah keberuntungan besar. Sayangnya, Bing Jian Er justru jatuh cinta pada Iblis Langit. Mungkin Bing Jian Er telah kembali pada kata-katanya dan bersiap untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan Tuan Muda Ao Tian. Lagi pula, jika dia menikah dengan Tuan Muda Ao Tian, dia mungkin bisa menjadi istri kepala sekolah tertinggi di masa depan. Burung-burung terbang di langit, dan para pria dan wanita muda dari semua vaksi mengangkat kepala karena terkejut. Menggunakan binatang Iblis interpretasi kekosongan tingkat ke-7 untuk mendandani pernikahan adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh tiga vaksi super. Ini bisa dikatakan sebagai sesuatu yang membuat semua wanita yang hadir sangat iri. Mereka berharap bahwa merekalah yang akan menikah dengan Tuan Muda Ao Tian. Mari kita sambut kedua mempelai. Suara seorang wanita terdengar dari platform batu di depan puncak Ying Tian. Ada kelopak bunga yang diletakkan di atasnya. Mutiara spiritual ditempatkan di kedua sisi, baris demi baris mutiara yang sangat mewah. Mereka semua terhubung ke gua tempat tinggal pengantin wanita dari puncak Ying Tian. Ketika suara wanita itu jatuh, Ling Jian Er, yang mengenakan kerudung merah, dan Tuan Muda Ao Tian yang sombong keluar. Mereka berdua berjalan sampai ke platform batu. Tuan Muda Ao Tian mengalihkan pandangannya ke semua orang di sekitarnya, wajahnya yang dingin dan sombong dipenuhi dengan senyuman. Semua kekuatan di sekelilingnya dikumpulkan pada Tuan Muda Ao Tian dan Ling Jian Er. Tolong sambut kerabat mempelai pria. Tolong sambut kerabat pengantin wanita. Wanita itu berdiri di depan, wajahnya penuh senyum sambil terus berteriak. Di belakang, Bing Fawu perlahan berjalan, wajahnya meremas senyum. Dengan hancurnya dinasti Icehat, sudah sangat sulit baginya untuk bisa tersenyum. He he, anakku menikah adalah saat yang paling membahagiakan bagiku sebagai ibunya. Seorang wanita anggun dan anggun berjalan perlahan. Ibu, Ao Tian berbalik dan berteriak dengan senyum di wajahnya. Haha, Tian Er akan menikah. Sebagai ayahnya, tentu saja aku harus hadir secara pribadi. Pada saat ini, sebuah suara datang dari langit dan dua sosok terbang seketika. Satu sosok mendarat di depan keluarga kerajaan selatan dan duduk. Sosok lainnya mendarat di samping Ao Tian dengan senyum di wajahnya. Ayah, Ao Tian segera membungku, kepala sekolah tertinggi. Di sekelilingnya, puluhan ribu murid elit dan pusat kekuatan kepala sekolah tertinggi dengan cepat membungku untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Semua kekuatan di sekitar dipenuhi dengan rasa hormat. Haha, selamat datang di pernikahan puteraku, apakah semua orang di sini? Pemimpin sekte tertinggi berdiri di atas panggung dan tersenyum saat dia mengamati orang-orang di sekitarnya. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, hati mereka bergetar. Itu akan segera dimulai. Pemimpin sekte tertinggi, semua faksi telah tiba, tetapi Dewi yang sunyi belum tiba. Selain itu, masih ada satu orang yang belum datang. Saya ingin tahu apakah dia masih akan datang. Seorang lelaki tua menangkupkan tangannya dan melaporkan dari bawah. Dewi kehancuran akan datang. Ada pun yang lain akan datang, kami tidak tahu. Kepala sekolah tertinggi mendengar laporan itu dan berkata sambil tersenyum. Apa, ayah? Dewi kehancuran akan datang. Begitu Kepala Sekolah Tertinggi menyelesaikan kata-katanya, Aotian yang berada di sampingnya menunjukkan ekspresi terkejut dan langsung bertanya. Desolation Goddess akan datang. Kepala Sekolah Tertinggi benar-benar mengundang Desolation Goddess. Ya Tuhan, Dewi Laut Sunyi yang misterius, dia benar-benar datang hari ini. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Meskipun Dewi Kehancuran hanya menyerang sekali, dia langsung menghancurkan kekuatan kelas 1, keluarga Nanshan. Dia jauh lebih menakutkan daripada Iblis Langit. Skyfin dan Dewi Kehancuran sama sekali tidak berada pada level yang sama. Dewi Kehancuran adalah eksistensi yang bahkan ditakuti oleh tiga vaksi super. Ketika vaksi di sekitarnya mendengar kata-kata Kepala Sekolah Tertinggi, mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Dibandingkan dengan Skyfin terkenal, Dewi Kehancuran sangat rendah hati. Dia hanya menyerang sekali. Namun, suatu saat itu telah membuat semua kekuatan di wilayah yang luas melihat betapa menakutkannya orang itu. Bahkan tiga kekuatan super telah mengakui orang itu sebagai nyonya laut kehancuran. Raksasa menakutkan dan kemampuannya yang aneh telah mengejutkan semua kekuatan, termasuk tiga pasukan super. Dewi Kehancuran sebenarnya telah datang ke satu-satunya sekte. Semua orang di Kekaisaran Wuji memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kedatangan Namong Jianghe dan kedatangan Dewi Kehancuran, mungkinkah itu pertanda? Apakah sekte kami lebih dekat dengan Dewi Kehancuran? Kepala sekolah tertinggi menganggupkan kepalanya dengan ringan dan melihat sekeliling. Adapun apakah ada orang lain, itu tidak lagi penting. Hari ini adalah hari pernikahan putraku. Tapi sebelum itu, sekte kami ingin mengumumkan sesuatu. Tubuh pemimpin sekte tertinggi perlahan memancarkan aura tertinggi. Aura langsung menyerang semua orang di depannya. Hati semua vaksi di wilayah yang luas itu sedikit bergetar saat mereka menyaksikan dengan kagum. Sejak satu-satunya sekte saya didirikan, semua musuh yang berani memprovokasi satu-satunya sekte saya kini telah berubah menjadi debu. Suara dingin terdengar di telinga semua orang. Semua orang tahu bahwa kultus kami telah mulai mengambil tindakan terhadap setan langit. Jika mereka tidak mengambil tindakan, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika mereka melakukannya, itu mungkin akan menjadi pembantaian. Terakhir kali sebuah vaksi memprovokasi kultus kita lebih dari 10 ribu tahun yang lalu. Saat itu, lebih dari 5 juta orang dari vaksi itu semuanya terbunuh. Bahkan mereka yang berhubungan dengan vaksi itu semuanya terbunuh. Mereka yang menyinggung sekte tertinggi akan dieksekusi. Suara pemimpin sekte tertinggi bergemuruh di telinga semua orang. Ini mengejutkan semua orang. Apa yang sekte tertinggi coba lakukan? Seorang penatua dari klan He mengerutkan kening. Dia tiba-tiba memiliki firasat buruk. Nenek moyang kita lemah. Sekte tertinggi tidak bisa lemah. Bahkan jika itu surga atau bumi, kita harus membunuh iblis langit. Kepala sekolah tertinggi berdiri di sana, tubuhnya perlahan memancarkan jejak niat membunuh. Hari ini adalah hari pernikahan putraku. Merah mewakili perayaan, tapi... Maaf saya terlambat. Saat kepala sekolah tertinggi terus berbicara, suara acu-ta'acu datang dari jauh. Kepala sekolah tertinggi memfokuskan pandangannya dan melihat ke depan. Semua orang di sekitarnya juga sedikit terkejut. Mereka segera menoleh. Dia di sini. Setan langit benar-benar ada di sini. Dia benar-benar berani datang ke sini. His, seperti yang diharapkan dari Sky Demon. Namun, dia hanya mengirim dirinya sendiri ke kematiannya dengan datang ke sini. Ketika orang-orang dari semua vaksi melihat Wang Xian dan Mo Sa berjalan di udara, sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Satu langkah, dua langkah, dan tiga langkah kemudian, Wang Xian sudah tiba di tempat di depan puncak Ying Tian. Tatapannya tertuju pada Ling Jian R. Dia menghela nafas lega ketika dia merasa bahwa Ling Jian R. tidak terluka sama sekali. Jian R., aku di sini untuk membawamu kembali. Wang Xian berkata dengan lembut. Diam, seseorang yang akan mati benar-benar berani memanggil istri Aotian saya dengan namanya. Bibir Aotian sedikit melengkung ketika dia melihat kedatangan Wang Xian saat dia berteriak dengan dingin. Kepala sekolah tertinggi, bunuh dia, bunuh dia. Di sampingnya, Bing Fawu menatap Wang Xian dengan napas berat dan menggeram dengan suara rendah. Haha, karena kamu seorang tamu, biarkan iblis langit ini menikmati adegan terakhir hidupnya. Kepala sekolah tertinggi tersenyum dan berkata dengan keras. Lanjutkan kalau begitu, Wang Xian berdiri di udara dan menatap kepala sekolah tertinggi dengan acuh-ta'acuh. Seperti yang diharapkan dari iblis langit. Bahkan ketika dia bertemu dengan kepala sekolah tertinggi, dia masih memiliki semangat seperti ini. Roh macam apa, dia hanya orang kasar, orang yang akan mati. Orang-orang di sekitar melihat Wang Xian dan berdiskusi dengan suara rendah. Semua orang dari klan He dan kekaisaran Wu Ji mengerutkan kening. Mengesampingkan semuanya, semangat seperti ini saja sudah cukup untuk membuat mereka tunduk. Hehe, merah melambangkan perayaan. Namun, masih banyak jiwa heroik di sekte kami yang belum dikorbankan. Jiwa-jiwa heroik harus dikorbankan dengan darah segar. Kebetulan, darah segarnya juga berwarna merah, jadi... Dengan darah iblis langit dan darah semua kerabat dan teman iblis langit, mari kita ucapkan selamat. Pernikahan berwarna darah terdengar sedikit menakutkan. Namun, ini bukanlah tirani sekte kami. Semuanya disebabkan oleh Ling Jian R dan Sky Demon. Meskipun Ling Jian R telah menikah dengan sekte kami. Mereka masih harus mempersembahkan korban kepada jiwa-jiwa yang telah mati karena dia. Ao Tian tidak keberatan dengan pernikahan berwarna darah ini. Sebaliknya, dia sangat menantikannya. Satu-satunya sekte adalah satu-satunya sekte. Saat pemimpin sekte tertinggi berbicara, tatapannya akhirnya tertuju pada Wang Jian. Dia tidak menaruhnya di matanya sama sekali. Siapa yang ingin dibunuh oleh pemimpin sekte tertinggi? Keluarga dan teman. Semua orang di sekitar sedikit terkejut. Keheranan muncul di wajah mereka. Adapun posisi klan He, ketika anggota klan He mendengar kata-kata ini, ekspresi mereka langsung berubah. Saya akan bergegas ke wilayah Liuhai Anda dan semua keluarga serta teman Anda setelah hari ini. Tapi sekarang, berdengung. Kepala sekolah tertinggi melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di langit. Tidak, tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Kami tidak ada hubungannya dengan pendeta Wang. Kami hanya diperlakukan olehnya. Suara-suara ketakutan tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, ekspresi dari semua kekuatan berubah secara drastis. Bahkan Wang Sian, yang telah lama tenang dan tenang, gemetar. Matanya tertuju pada pemandangan di gambar. Hampir seratus ribu orang berhutang budi padamu. Mati. Kepala sekolah tertinggi menunjuk jarinya ke udara. Di layar, hembusan bila angin menebas ke arah seratus ribu orang. Ah, teriakan terdengar jelas oleh semua orang. Itu sangat menakutkan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Tubuh Wang Sian sedikit gemetar saat dia perlahan menutup matanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan meletakkan pil darah yang keras itu ke dalam mulutnya. Aku tidak membunuh Boren dan Boren, tapi akulah yang mati. Tidak perlu mundur. Haha. Mati, mati. Bunuh jutaan anggota ras S saya. Setiap orang yang berhubungan dengan Iblis Langit harus mati. Di bawah, Bing Jinghuan meraung ganas saat melihat pemandangan ini. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan dan keganasan. Semua orang di sekitarnya terkejut. Sombong dan gila. Ini adalah sekte solipsistik. Ini hanyalah permulaan. Hei Yuan dari klan Hei keluar untuk bunuh diri. Ini hanyalah permulaan. Hei Yuan dari klan Hei keluar untuk bunuh diri. Adegan di langit menunjukkan bahwa hampir seratus ribu orang yang telah dirawat oleh Wang Sian semuanya terbunuh. Namun, ini hanyalah awal dari sekte solipsistik. Ketika pemimpin tertinggi mengatakan kalimat ini, semua orang terkejut. Hei Yuan dari klan Hei keluar untuk bunuh diri. Dia klan. Ini adalah klan teratas di antara pasukan kelas satu. Hei Yuan adalah murid paling menonjol dari seluruh klannya. Dia bahkan dipersiapkan untuk menjadi penerus pemimpin klan berikutnya. Meski begitu, pemimpin tertinggi mengumumkan bahwa dia Yuan dari klan Hei telah keluar untuk bunuh diri. Betapa sombongnya ini. Apa? Kamu ingin membunuh Hei Yuan? Kata-kata kepala sekolah agung menyebabkan ekspresi semua orang dari klan Wang Sian berubah drastis. Bahkan wajah Hei Yuan langsung menjadi pucat dan keringat dingin muncul di dahinya. Klan Hei memang kuat. Bahkan tiga negara adidaya pun harus mewaspadai klan Hei. Namun, jika kepala sekolah tertinggi ingin membunuh Hei Yuan, akankah klan Hei berani tidak patuh? Bahkan jika klan Hei bisa menahan serangan kepala sekolah tertinggi, ada syaratnya. Artinya, mereka bisa bersembunyi di pohon suci dan tidak keluar. Namun, bisakah mereka bersembunyi selamanya? His, kepala sekolah tertinggi ini sangat sombong. Hei Yuan dari klan Hei. Dia membunuh hampir seratus ribu orang yang diselamatkan oleh iblis langit, dan sekarang dia ingin membunuh teman iblis langit. Hei Yuan. Ini terlalu sombong. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, dan pandangan mereka semua terfokus pada klan Hei. Yuan kecil. Dia Sui King, yang memegangi lengan Yuan, memiliki wajah yang sangat pucat. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia menatapnya. Jika saya ingat dengan benar, lebih dari 10 ribu tahun yang lalu, kekuatan yang kuat memprovokasi sekte tunggal. Pada saat itu, kekuatan itu telah membunuh beberapa juta orang. Selain anggota langsung pasukan ini, ada juga beberapa juta orang yang terlibat. Sebanyak 7 hingga 8 juta orang tewas di tangan satu-satunya sekte. Sejak saat itu juga sekte tertinggi dikenal sebagai sekte tertinggi di langit dan bumi. Itu sombong dan kuat, dan itu mengakar kuat di hati rakyat. Penatua Kekaisaran Wuji mengerutkan kening dan berkata perlahan. Pemimpin sekte tertinggi telah membuat murid inti dari pasukan tingkat atas melakukan bunuh diri. Bahkan mereka sedikit terkejut. Kuat? Itu terlalu kuat. Semua kekuatan memandang klan He dengan simpati. Pemimpin sekte Lord Supreme, masalah ini tidak ada hubungannya dengan He Yuan kita. Mengapa? Bisakah pemimpin sekte tertinggi memberi Yuan kita jalan keluar? Ekspresi tetua klan He berubah drastis saat dia memohon belas kasihan kepada pemimpin sekte tertinggi. Apakah Anda ingin satu-satunya sekte kami membantu? Pemimpin sekte tertinggi menyapu pandangan dingin. Semua orang dari klan He gemetar. He Yuan berdiri di sana dan perlahan menutup matanya. Berani membunuh murid sekte kami, ini baru permulaan. Setelah hari ini, saya pribadi akan menuju ke wilayah Liu Hai. Apakah kamu merasa menyesal? Kepala sekolah tertinggi memandang Wang Xian dengan acuh-ta'acuh dan berkata tanpa ekspresi. He he, Jian R, aku akan mengangkat kepalamu. Lihat, ini hasil melawan sekte kita. Ao Tian melepas kepala Ling Jian R sambil tersenyum dan berkata sambil tersenyum. Ling Jian R menatap Wang Xian yang ada di depannya. Air mata berkilauan di matanya. Kalau begitu biarkan sekte kami memberimu kematian. Kepala sekolah tertinggi memerintahkan dengan acuh-ta'acuh ketika dia melihat penghinaan di wajah para klan He. Itu kepala sekolah tertinggi. Seorang pria parubaya segera menangkupkan tangannya dan menjawab. Mereka yang menyinggung sekte kami akan dieksekusi oleh sembilan klan. Pria parubaya itu berteriak dan dengan arogan memandang rendah orang-orang klan He saat dia perlahan berjalan. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi setiap langkah yang diambilnya memberi tekanan besar pada orang-orang klan He. Pakar klan He mengepalkan tinju mereka. Mata mereka dipenuhi amarah. Mendesah. Pemimpin klan He, pemimpin klan He, tanpa daya menutup matanya dan melambaikan tangannya ke belakang. Mereka tidak bisa melawan. Mereka tidak memiliki hak untuk melawan. Begitu mereka bergerak, mereka semua akan mati. Di masa depan, klan He hanya bisa bersembunyi di posisi pohon suci. Tak berdaya, seperti yang diharapkan dari sekte solipsistik. Mereka sangat sombong dan gila. Wang Sian membuka matanya perlahan. Dia bisa merasakan darah segar di tubuhnya terbakar dan mendidih. Efek obat perlahan mulai berpengaruh. Begitu dia mengonsumsi pil darah yang keras, bahkan jika dia tidak bergerak, lebih dari setengah daging dan darahnya akan hilang seiring waktu. Begitu dia bergerak, dia hampir pasti akan mati. Di langit dan bumi, hanya aku yang maha tinggi. Aotian menatap Wang Sian dengan ekspresi liar dan berkata dengan dingin. Di langit dan bumi, hanya aku yang maha tinggi. Semua murid sekte solitair di sekitarnya berteriak kegirangan. Ini adalah kekuatan dan tirani sekte mereka. Mereka berani membunuh saudara dan saudari kita dan memusnahkan seluruh klan mereka. Jadi bagaimana jika mereka berasal dari klan He? Jadi bagaimana jika mereka adalah setan langit? Mereka hanyalah anak domba yang menunggu untuk disembeli. Mati? Hal bodoh. Pada saat ini, pria parubaya dari sekte solitair yang sedang berjalan menuju klan He mengayunkan pedang angin dengan angkuh. Bila angin sederhana tidak terlalu kuat, tapi itu cukup untuk membunuh ahli interpretasi kekosongan tingkat ketiga atau keempat. Dia tahu bahwa bahkan jika itu adalah serangan sederhana, seniman bela diri kekosongan berwawasan tingkat kedelapan di samping dia Yuan tidak akan berani menghentikannya. Tuan Muda Wang Ketika dia suiking melihat adegan ini, dia berteriak pada Wang Sian dengan bingung. Berdengung Saat ini, Wang Sian bergerak. Dengan sekejap, dia muncul di depan bila angin. Ketika bila angin mendarat di depannya, itu langsung menghilang. Meledak Dia berteriak pelan. Tubuh pria parubaya itu meledak seketika. Darah segar berceceran dalam radius 20 meter. Diakon Liu Apa? Kecepatan yang sangat cepat. Dikatakan bahwa Iblis Langit pernah sendirian memblokir tiga seniman bela diri tembus pandang tingkat delapan tembus pandang. Ini kekuatan yang sangat menakutkan. Dia membunuh seorang diaken dari sekte solitair tepat di depan kepala sekolah tertinggi. Ketika tubuh pria parubaya dari sekte tunggal meledak, semua orang memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Pemimpin tertinggi juga sedikit terpana. Sedikit rasa malu melintas di matanya. Dia telah meremehkan kekuatan Iblis Langit. Maaf, Saudara Heiyuan. Aku telah melibatkanmu. Wang Xian berdiri di depan Heiyuan dan menoleh untuk berbicara terus terang kepadanya. Kita semua bersaudara. Heiyuan memaksakan senyum pahit pada Wang Xian, tapi dia menjawab dengan santai. Kamu sangat baik. Kepala sekolah tertinggi menunjuk jarinya ke udara. Aliran atribut angin yang menakutkan berkumpul seketika. Retak-retak-retak, penjara angin langsung menjebak Wang Xian. Wang Xian melihatnya dengan acuh-ta'acuh dan tidak bergerak. Namun, permusuhan di matanya semakin kuat dan kuat. His, kepala sekolah tertinggi telah bergerak. Dia mengarahkan jarinya ke kehampaan dan menjebak Iblis Langit. Iblis Langit bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tidak peduli apa, Iblis Langit akan mati menggantikan kepala sekolah tertinggi. Semua orang terkejut ketika mereka melihat kepala sekolah tertinggi bergerak. Bagus sekali, bunuh wanita itu juga. Kepala sekolah tertinggi berbicara lagi dan melirik He Sui King yang berada di samping He Yuan. Siapapun yang berhubungan dengan Iblis Langit akan mati. Apa, nona dari klan He Sui Zu juga dijatuhi hukuman mati. Ini hanyalah kematian siapapun yang membuka mulutnya. Kepala sekolah tertinggi terlalu sombong. Semua kekuatan terkejut lagi, dan wajah semua anggota klan He Sui Zu menjadi jelek. Tapi tetap tidak ada jalan. Di langit dan tanah ini, hanya kepala sekolah tertinggi dari klan He Sui Zu yang tertinggi. 1600 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.